Pemirsa intensitas hujan di Provinsi Jambi akhir-akhir ini terus meningkat yang menyebabkan beberapa wilayah Kabupaten Kota terendam banjir yang cukup parah. Bantuan untuk korban terdampak pun terus mengalir di antaranya Basnas Provinsi Jambi. Hampir seluruh wilayah di Provinsi Jambi terkena banjir akibat tingginya intensitas hujan. Hal tersebut membuat pemerintah Provinsi Jambi menaikkan status siaga darurat menjadi tanggap darurat untuk lima kabupaten dan kota yang terdampak paling parah, yakni Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bugo, Kabupaten Tepo, dan Kabupaten Batanghari. Bantuan terus datang untuk korban terdampak, salah satunya bantuan yang disalurkan oleh Badan Amil Zagat Nasional atau Basnas Provinsi Jambi. Pada tanggal 8 hingga 18 Januari lalu, sebanyak lima personil Basnas Provinsi Jambi dibantu relawan setempat, turun ke lapangan menyalurkan bantuan. Selain Basnas Provinsi Jambi, kegiatan ini juga langsung melibatkan tim tanggap darurat bencana Basnas RI. Komandan Basnas tanggap bencana Provinsi Jambi, Reza Fahlavi, mengatakan, bantuan yang diberikan berupa kebutuhan pokok, selimut, pendirian dapur umum, pendirian fasilitas kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Untuk merespon bencana yang terjadi di Kabupaten Gerinci, sungai penuh, merangin, itu untuk personil yang ada dari provinsi, ada kurang lebih lima orang, dan empat orang yang diturunkan untuk Kabupaten Kebo dan Burung. Kemudian juga kita disupport oleh Basnas Tanggap Bencana dari Republik Indonesia, dari Basnas Pusat, itu ada empat personil, dan juga dibantu oleh Bekerkan Basnas Tanggap Bencana dari Basnas Kabupaten Kota Masing-Masing. Untuk bantuan yang kita berikan pada saat merespon kebencanaan dari banjir, itu ada distribusi sebako, kemudian pendirian dapur air, kemudian pendirian dapur umum, pendistribusian makanan siap saji, layanan kesehatan, dan juga layanan-layanan lainnya. Sementara itu, Ketua Basnas Provinsi Jambi, Hasan Basri menambahkan, saat di lapangan, pihaknya juga berkolaborasi bersama TNI, Polri, BBBD, Tim Sar, dan pemerintah setempat. Basnas Provinsi Jambi punya lima program besar, diantaranya adalah Jambi Peduli. Ketika terjadi sebuah bencana, dan hari ini Jambi sedang dilanda oleh sebuah banjir, segera bergerak untuk membantu masyarakat yang terkena musibah banjir. Dalam situasi tangkap darurat saat ini, kita turun dan memberikan apa yang diperlukan oleh masyarakat yang terkena musibah banjir. Kita mulai dari Kerinci Sungai Penuh, lalu turun ke Merangin, kemudian Sarawangun, Bungo, Temo, dan terus sampai ke Hilir. Nanti finishnya di Tanju Jamung Timur. Karena memang Jambi secara keseluruhan hari ini, semua terdampak banjir. Tidak hanya di wilayah Kerinci Sungai Penuh dan Merangin saja, Basnas Provinsi akan terus memberikan bantuan ke daerah-daerah terdampak lainnya. Halim Adrian, Jek TV, Melaporkan. Selamat menikmati.